Halo kawan-kawan, kali ini saya ingin sharing dengan anda tentang 7 kesalahan fatal pengusaha pemula Pertama adalah, kesalahan yang pertama adalah asal action Jadi teman-teman sekalian, kalau misalkan anda sekarang baru mulai usaha Please jangan berusaha hanya karena terkompoli orang-orang Sekali lagi, jangan menjadi seorang pengusaha jika hanya karena anda terkompoli orang-orang lain Misalkan orang motivator bilang bahwa pengusaha itu enak, bisa jalan-jalan, bisa liburan, bisa main-main, bisa banyak uang, bisa bebas waktu Dan hal-hal serupa Orang memang berkata aman banget, nyaman banget, enak banget Tapi kita sebagai seorang pengusaha tidak bisa asal action seperti itu saja Karenanya, miliki ilmunya Miliki ilmu bagaimana cara kita memulai bisnis Miliki ilmu bagaimana cara kita menumbuhkan bisnis Miliki ilmu bagaimana cara kita menungkatkan penjualan dan hal-hal lainnya Intinya adalah, pelajari ilmunya Belajar dulu baru menghasilkan Jangan asal action Asal action membuat anda malah nabrak kemana-mana, malah bisnisnya malah bangkrut nantinya Itu yang pertama Yang kedua, kesana-kesana yang kedua adalah Ikut-ikutan Ya, mungkin seperti halnya anda ketahui Saat ini bisnis banyak sekali yang kerennya laris gitu ya Sekarang ketika jualan jilbab rame, orang tiba-tiba berbondong-bondong lewat jualan jilbab gitu kan Ikut-ikutan jualan jilbab Ketika sekarang bisnisnya makanan rame, ikutan bisnis makanan, hal-hal yang lainnya Karenanya saran saya, please jangan sampai anda bisnis itu hanya ikut-ikutan orang lain Ya, hanya karena ikut-ikutan orang lain Ngelihat rumput tetangga hijau, anda pengen kesana Padahal belum tentu bagus juga gitu kan Mulai dari sekarang, milikilah passion Milikilah gairah Bagaimana membangun bisnis, mengembangkan bisnis, menjalankan bisnis Dengan penuh gairah, ya Jadi tidak ada yang namanya misalkan ketika tengah jalan bangkrut rugi Ah ini bukan passion saya, padahal anda pindah lagi Itu karena terjadi, karena ikut-ikutan Makanya mulai miliki passion Jalankan bisnis anda dengan penuh gairah Dengan penuh semangat, dengan penuh harapan di sana Besarkan bisnis anda Itu yang kedua Yang ketiga, kesana-kesana yang ketiga yang sering dialami oleh pengusaha adalah Mereka gampang percaya Ya, percaya sama siapa? Sama sahabatnya sendiri, sama gurunya Sama keluarganya, sama teman-temannya, dan hal-hal lainnya Sekali lagi, percaya itu harus Karena itu pundasi dalam berbisnis Tapi please jangan sampai anda asal percaya sama orang lain Jangan gampang percaya Karena apa? Bisnis is tetap bisnis Bisnis tetaplah bisnis Jangan sampai anda berbisnis hanya sekedar asas kepercayaan saja Bisa-bisa uang anda hilang Itu yang terjadi sama saya Gampang percaya sama orang, uang hilang Siapa yang menambungi? Saya juga Jangan sampai itu terjadi sama anda Jadi sekali lagi, kalau dalam bisnis Bisnis tetap kontraknya harus bisnis Harus profesional Anda harus hati-hati itu kuncinya Yang ketiga Yang keempat apa? Yang keempat adalah Kesarafalan yang keempat adalah Ingin cepat Mungkin ini pernah kita alami Mungkin ini pernah agak alami juga Baru mulai bisnis kok pengen langsung menghasilkan banyak Baru mulai bisnis kok pengen langsung duplikasi Baru mulai bisnis langsung freedom dan lain-lain Jangan lakukan itu Nikmatin prosesnya Orang sukses suka proses Orang yang ingin jalannya insan Paling kesusahaan juga insan Nggak lama Pas langsung tiba-tiba nanti bales bangkrut justru Khawatir seperti itu Makanya nikmatin prosesnya Jika anda sekarang masih berjuang balesin SMS sendiri Packing-packing sendiri Jualan sendiri Closing sendiri Nikmatin prosesnya Ada waktu Suatu saat nanti anda bisa membangun Sebuah bisnis Merekrut karyawan Membuat sistem Yang anda bisa tinggalkan Bisa itu Dan anda bisa menerima hasilnya Tapi itu nanti Jangan lakukan sekarang Tinggalkan sekarang Bisa anda akan hancur Sekali lagi nikmatin prosesnya Itu yang keempat Jangan sampai lakukan itu Jangan sampai ingin cepat Maka nikmatin lah prosesnya Yang kelima Kesan-kesan yang kelima adalah Mereka banyak gaya Baru mulai bisnis Profit 50 juta 10 juta 30 juta Langsung beli mobil Langsung Iji rumah Langsung beli motor Langsung gaya hidup Berubah Gaya keren-kerenan Dan hal-hal lainnya Maka pastikan ketika anda berbisnis Simplicity lah Hidup sederhana lah Jangan sampai anda kelihatannya Kayaknya keren Padahal sebenarnya anda kere Gak ada duit Saya tahu mungkin anda sekarang Menerima hasilnya Profitnya besar Tapi please jangan anda langsung Pakai dan selebor Berduit dikit langsung dibelanjakan Tabunglah Tabunglah Uang itu anda simpan Untuk bisnis anda nanti Duplikasinya Untuk mengembangkannya Atau mungkin anda investasi Mungkin bisa jadi sedekah Hiduplah sederhana Karena harus aku mengajarkan Hasilnya seperti itu Jadi hidup sederhana Tapi bukan berarti Kita gak punya uang Kita ada uang Tapi lebih-lebih hidup sederhana Itu yang kelima Yang ke enam Kesan fatal ke enam Seorang pengusaha pemula Adalah Mereka Biasanya Mereka biasanya Gampang hutang Mudah hutang Biasanya gara-gara Minjem 5 juta Itu kebiasaan Minjem 10 juta 10 juta minjem 50 juta 50 juta 100 juta Dan seterusnya Sekali lagi saya katakan Hutan bukan masalah Nominalnya Ya Hutang bukan masalah nominalnya Tapi masalah mentalnya Hutang 5 juta 10 juta 100 juta Sama-sama harus dibayar Tapi bahayanya Kawan-awan sekalian Kalau kita sudah terbiasa Hutang 5 juta Kemungkinan 10 juta kita ambil 10 juta sudah terbiasa Kita kemungkinan 50 juta kita ambil Dan seterusnya Ini fatal sekali Ini bisa jadi Efek yang memang Buat kita hidupnya nanti Malah gelisah Gelelau Frustasi Stres Dan gak bisa tidur Ya Itulah yang terjadi Dengan orang yang suka Berhutang Makanya hindari hutang Apalagi pas baru mulai bisnis Kalau anda sudah tumbuh Anda boleh berhutang Dengan cara yang benar Tentunya Itu yang ke-6 Yang terakhir Kesalahan fatah yang ke-7 Adalah Buta finansial Nah ini paling fatal Kawan-kawas sekalian Mungkin ini adalah sumber Dari segala sumber Yang lainnya Ya Ketika anda baru mulai bisnis Mana sosialnya udah banyak Langsung dibelanjakan Karena mungkin tadi anda Gak banyak gaya Tapi fatahnya adalah Kesalahan fatah nomor 7 Anda buatan finansial Anda tidak bisa mengerti Bahasa finansial anda Bisnis anda Makanya mulai dari sekarang Pahami ilmu tentang finansial Bukan hanya segenar mengatur uang Ya Tapi filosofi Kenapa uang itu ada Bagaimana uang itu muncul Dan bagaimana membelanjakannya Menginvestasikannya Dan Membuat segala keputusan dalam bisnis Ya Sekali lagi Bukan hanya memisahkan uang pribadi Dan uang bisnis Bukannya itu Ya Ilmu melek finansial Sangat penting untuk setiap pengusaha Untuk setiap bisnis owner Perlu melek finansial Jangan hanya sekedar Anda pengen bebas finansial Anda dalam keadaan buta finansial Nanti jadi orang sial Kayaknya untung Malah jadi rugi Kayaknya misalkan Uang bisnisnya besar Padahal sebetulnya gak juga Gitu kan Cashnya banyak Ya malah gak ada Tiap kali mau pakai Kenapa? Karena kita buta finansial Kita tidak bisa membedakan Mana yang namanya Modal Mana yang namanya Utang Tidak bisa membedakan Namanya profit Dan Net profit Dan gross profit Tidak bisa membedakan Yang namanya Utang Dan Utangnya sehar Tetik banyak lainnya Mereka buta Karena hal itu Makanya saran saya Buat Anda Siapapun Anda Pastikan Anda Benar-benar Melek finansial Mungkin itu sendiri Sering dari saya Hari ini Semoga berapa Dan sukses selalu Tidak bisa membedakan Tidak bisa membedakan Tidak bisa membedakan Tidak bisa membedakan Tidak bisa membedakan